Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Ngejoyanto oleh Baris Krim Polri memunculkan pertanyaan di masyarakat. Banyak yang menyebut ini adalah bagian politisasi terhadap lembaga antirasuah itu. Namun, ditemui di Istana Merdeka Bogor, wakab Polri Komjen Badrodin Haiti menampik tudingan itu. Ini adalah proses hukum, secara sepenuhnya proses hukum, bukan politisasi. Polri tidak mengenal politisasi. Penangkapan dan penetapan sebagai tersangka Bambang Ngejoyanto sendiri disenyalir bagian dari aksi belas dendam terhadap penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Ngejoyanto ditangkap oleh Baris Krim Pemabes Polri Jumat pagi 23 Januari 2015, sekitar pukul setengah delapan. Bambang disangkakan melanggar pasal 242 KUHP berkaitan dengan sengketa pilkada yang digugat melalui MK. Terima kasih. Terima kasih.